Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirti Pideksus Bares Krim Polri menyampaikan pihaknya akan mendalami dugaan penimbunan 1 juta kilogram minyak goreng di sebuah gudang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dirti Pideksus Bares Krim Polri Brigjen Wisnu Hermawan menyampaikan pihaknya telah menerjunkan tim untuk berangkat ke Sumut pada Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2022, hari ini. Iya, hari ini tim dari Dirti Pideksus Bares Krim akan mendalami ke Sumut, Ujar Brigjen Wisnu Hermawan, dilansir dari tribunnews.com. Sementara itu, Kasatgas Pangan Polri Irjen Pol Helmi Santika menyampaikan kasus tersebut kini tengah ditangani oleh Subsatgas Gakum Pangan Polri. Diberitakan sebelumnya, Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara menemukan timbunan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram di dalam gudang. Gudang tersebut milik dari satu produsen di daerah Deli Serdang pada Jumat, tanggal 18 Februari tahun 2022. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait mengatakan pihaknya memang sudah melakukan penelusuran terkait kelangkaan minyak goreng di Sumatera Utara sejak satu minggu yang lalu. Itu ada 1,1 juta kilogram yang siap dipasarkan namun ditumpuk dalam gudang, ujar Naslindo kepada Tribun Tanda Hubung Medan.com, Jumat, tanggal 18 Februari tahun 2022. Naslindo mengaku sepanjang penelusuran yang dilakukan di lapangan, distribusi minyak goreng memang kerap kosong baik di pasar-pasar maupun ritel. Terkait penemuan ini, Naslindo mengaku pihaknya akan menyurati produsen minyak goreng tersebut untuk dilakukan pertemuan pada Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022, mendatang. Menurut Naslindo, pihaknya akan menyerahkan kepada kepolisian daerah Sumatera Utara terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh produsen minyak goreng yang bersangkutan. Ia memastikan ke depan pihaknya masih akan terus melakukan pengecekan di berbagai produsen minyak goreng. Hal ini, kata Naslindo dikarenakan kemungkinan masih ada produsen lainnya yang melakukan praktik serupa. Karena masih ditemukan satu, kemungkinan masih ada lagi produsen nakal lainnya, ucapnya. Ia juga meminta kepada seluruh produsen minyak goreng untuk tetap menyalurkan minyak goreng, sebagaimana mestinya.